100% teroris yang ditangkap oleh pasukan kandungan teror di seluruh dunia berpaham salah satu bahan meskipun tidak semua pengandungan salah satu bahan ini pasti teroris nah, lalu kemudian apakah saya cuma percaya Google atau tidak dan kudemikalah sekali menjelajah Afrika boleh terkali di Afrika menyusur Somalia sampai negara-negara kandung Afrika di negara timur menyusur Afrika di jalur tengah sampai ke Republik Afrika tengah dibangui lalu kemudian menyusur Afrika bagian barat sampai ke Liberia termasuk mulai dari Afrika Utara sampai ke Sudara dan Somalia ini adalah kelompok teroris yang paling ditakuti di Afrika ini adalah yang mana Al-Shaba lalu kemudian di Nigeria ada kelompok teroris yang paling ditakuti di pantai barat Afrika ini adalah yang mana Buku Haram yang sudah ada kelompok apa? kelompok radikal yang bernama kelompok Kasaturan di Republik Radikal dikatakan ada kelompok teroris apa? berkelompok Sereka eh, surya ada kelompok apa? berjabatung Nusra jabatung Nusra dan juga diwabung Tauhid ada krisir yang kamu 6 Pakistan bernama apa? berlas kata Taibang 6 Afganistan bernama apa? berlas kata Taibang 6 Thailand bernama apa? berpasukan gerakan gerilyawan Thailand Selatan neg Filipin bernama apa? abu saya neg Indonesia bernama apa? jadi JI, JAD, JAK, JAD, JAS, FMT, MIT, MIP, MIP selamat menikmati ini nih semua organisasi ini apa? saya pastikan semuanya selatih wakil nggak mungkin nggak mungkin orang-orang selaki ini menjadi teroris dan berjaga-jaga dan kulitnya yang jaga-jaga nggak mungkin bagaimana mungkin seorang pengaduh selaki wahabi itu mana menjadi teroris rokok saja diharamkan dikait as kunjung asal saja diharamkan bahkan menghina pemimpin juga diharamkan tempeng tempeng ada masalahnya tempeng ada dikaitan orang-orang yang menghidup berjalan mengumumah ini tidak harusnya malah yang apa-apa yang paham lalu mengapa ajaran ini kemudian mengajak orang untuk melakukan aksi-aksi kerasan pada akhirnya kelopok selapi wahabi ini dibagi menjadi 3 jenis jenis yang pertama adalah orang yang baru terpapar yang berpapar dengan orang yang tipeh-tipeh ini kan terkut, kemudian Salafi Wahhabi ini adalah ajar yang paling otentik dengan ajaran apa? ini sebut dengan Salafi Hijazi Salafi Hijazi ini kan ini sebutnya wah, kokongnya orang-orang yang berkawal ini orang yang berbohong orang yang berbohong orang yang berbohong orang yang berbohong nah, ini adalah orang-orang yang masih pada tataran Salafi Wahhabi Hijazi lalu kemudian para level berikutnya setelah keyakinan dari ideologinya sudah tertanam dia kemudian berkenalan dengan level berikutnya yang bernama Salafi Wahhabi ketika dia sudah menunjukkan level ini dia kemudian mencari komunitas dia mencari organisasi dan dia bergabung dengan rompok yang jauh lebih besar disinilah kemudian pemahaman-pemahaman menghakimi orang lain dan menghakirkan orang lain mulai terbentuk saya sebut dengan konsep-konsep hakimian dan takdirnya dan ketika dia sudah menghakirkan orang lain ini kan itu ketika dia sudah mulai menghakirkan orang lain dia akan menolak apapun yang berbeda dengan dirinya ini kan salah satu tipologi radikalis memulai terbentuk desik lalu kemudian setelah dia mulai menyalakan orang yang berbeda maka dia kemudian akan menyalakan orang yang jauh lebih besar mulai dari keluarga mulai dari kampung dia kemudian dia kemudian dia kemudian dia kemudian akhirnya dia mengatakan satu negara ini adalah orang-orang jahiliya semua siapa yang menulis ini? Muhammad putut dalam salah satu kitabnya jahili yang turkuan di istri sejauh teroris punya kitab ini setiap teroris yang ditangkat punya kitab ini sebagai hal itu konsep-konsep hak ini dan takdirnya ini juga ditulis oleh seorang pemikir ideolog dari perompok Salafi Walabi yang kemudian melakirkan ajaran-ajaran berbasis organisasi ikuan muslimin Hasan Rambana dan Zahid Putut Zahid Putut ketika di penjara oleh Presiden Gama'at Nasir di Mesir dia menulis dua buku yang kemudian menginspirasi gerakan-gerakan teror di seluruh dunia lagi satu terjemahan yang kemudian yang kedua adalah kitab protokol yang politiknya yang bernama Malin Filtori ini seluruh teroris yang ditangkat punya dua kitab ini oleh Deku Man Bantanya ini persoalan-persoalan yang sangat bukti dan itu ditemukan semua tapi seluruh pemikiran-pemikiran Zahid Putut dan Mohan Putut ini berasal paling awal dicetuskan oleh seorang-seorang pemikir Islam dan pertanahan yang bernama Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah menulis Majmu'an Matawa lalu di dalam kitab Majmu'an Matawa ini dicetuskan sebuah konsep yang bernama Arwala Wodgo dan ini seperti penyakit sampai selalu burunah Ibnu Taimiyah ini ajaran yang aduk ajaran ajaran bid'an karena Nabi tidak pernah memperlakukan Arwala mengorok ketika Nabi memimpin mati nah persoalan kenapa Ibnu Taimiyah menikah membuat ajaran menikah seberang Ibnu Taimiyah hidup pada jaman ketergungan politik Islam setelah Bani Kapasya tahun tahun seket benduk tumpang setelah diserbu oleh Taksamuwa ini kan selama dua ketika terjadi perang orang Eropa dan orang Arab untuk memperebutkan sebuah kota yang benar Waitul Maktis akan disebut dengan Jerusalem yang kemudian kita kenal dengan Peran Salim menabisi sejarah Peran Salim dikabungi orang Islam dan kristal dikabungi orang Eropa dan orang Arab saya selalu menolak premis yang mengatakan bahwa Peran Salim itu adalah peran orang Islam dan orang Kristen bukan ini perannya orang Eropa dan orang Arab untuk mempertahankan dan memperbutkan sebuah kota yang bernama Jerusalem orang Eropa membawa artibuk artibu Salim sampai dia menamakan sekolah pasukan Salim oleh Arab sehingga dikenalnya sebagai orang agama pada dunia adalah perannya orang Eropa dan orang Arab dan orang Arab ada demonstrasi mukta bendera Palestina ada seorang tinggal bendera tenangan saos biasanya orang HP ini membawa bendera Palestina mengapa? karena mereka ingin melakukan proses 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 legalisir bahwa perang Palestina dengan orang Israel ini adalah perang agama dan ini mereka memperbutkan sebuah kota yang sudah berlangsung selama dibuat tahun memperbutkan kota mulai dari zaman pemawi sebelum beragama ini mulai dari Jerman itu Vespas ini orang yang berakhir sampai ke Jerman Hamas sampai Benjamin Jauh perang tidak pernah berhenti hanya untuk memperbutkan Jerusalem kenapa Jerusalem diestimewa karena Jerusalem ini adalah kota satu Tuhan dua kota dua negara dan kota bagi tiga agama waktu ini itu perang tidak mana pada masa itulah iklim taimiyah hidup ketika politik Islam ditetapkan terkut sehingga semua patah iklim taimiyah ini selalu berisi anjuran-anjuran politik nah persoalan al-wala al-golo ini adalah konsep yang harus membangun mononoyalitas dan membangun permusuhan secanggung tidak orang menjalankan berbeda nikah kemudian yang dipakai oleh Ahmad bin Abdul Wahab untuk memerdekakan Saudi dari cekam kekuasaan Kaisar Hizman nikah bakal salam di wahab di berasal dari jadi konsep mengkapir-kapir kan peran lain ini sudah diputuskan untuk kebutuhan-kebutuhan politik al-Saudi untuk memperkuat kekuasaan politik keluarga Ibu Saud makin lebih jauh itu menafis saya bantah aku lalu saya langsung saya langsung saya langsung 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 saya buku itu mengapa ilham afilaf saudi kerajaan Muhammad bin Abdul Wahab dan cengkraman Ibu Saud pertama kali memuasai Al-Saudi mengharamkan konsep menghormati hurjah yang dinam kenapa kan orang-orang yang selaku ini kan orang-orang menolak rasid kenapa karena seringan keluarga Ibu Saud itu adalah dari keluarga kebali asma Ibu Rasidin yang memasai kota Ain di Saudi lalu kemudian terjadi perang antara keluarga Ibu Saud dan keluarga Ibu Rasidin terjadi selamat 8 kali perang dan mengumumkan orang Islam di Saud berangkat politik hingga akhirnya keluarga Ibu Rasidin habal ini tersingkir dan sekarang memasai Yodanya dan hingga akhirnya apa keluarga Ibu Saud betul-betul mencerkran kekuasaan politik kerajaan di Arab Saud hingga hari ini tapi karena memang kerajaan ini harus menamankan kekuasaannya sehingga kemudian para ilamat memutuskan setiap kesulfiti yang dikeluarkan oleh mereka harus betul-betul menjamin kekuasaan keluarga kerajaan Ibu Saud nah kecantungan amolimah ini haram lagi mengapa mereka mengharapkan maulimah karena kerajaan Ibu Saud paling takut dengan keumunan masyarakat sehingga maulimah harus diharapkan ulama-ulama harus dikunci pintunya dan tidak boleh memberikan daur-daur dan masyid masyid diharapkan keluarga Al-Maliki sampai sekarang masih dikunci tidak perlu memberikan tausia kepada masyarakat ini kenapa yang bersifat beragang-beragang dan perhumpulan masyarakat selalu diharapkan kenapa keluarga Ibu Saud ini paling takut dengan kerumunan-kerumunan masyarakat makanya kemudian-permudian diharapkan tahmin lantuh diharapkan termasuk perhumpulan buddha diharapkan musik diharapkan karena keluarga Ibu Saud paling takut dengan perhumpulan masyarakat yang penyatu dalam jumlah banyak takut menggerontak kepada keluarga Ibu Saud lalu kemudian dipesan kepada para ulama wahabi seperti Al-Husaynri Al-Qamni Abdullah Bebas kemudian diputuskan untuk ini haram itu haram itu haram untuk mengamalkan kekuasaan politik kerajaan ajaran-ajaran yang dinikah se-espanah egotik untuk kekuasaan politik kerajaan Saudi lalu kemudian diambilkan ke sini dengan budaya yang berbeda dengan konsep keislaman yang jauh berbeda dengan Saudi dan tidak ikat tulis saya ingat itu tulis yang menganut bahwa agama itu bukan ideologi bukan dipastikan bukan tafsir tafsirnya ideologis iya sehingga ketika mufasir tafsir itu hidup pada zaman perang produknya produk tafsirnya tentang perang ketika mufasir itu hidup pada zaman tentang politik produknya tentang politik salah satu contoh tafsir-tafsir daud istriah-istriah dari bentuk ini adalah tentang politik makanya di sini kan majmuk atau dawah tentang konsep Anggola bergerak yang kita menikah taklik asya sebuah syariah ini kan tentang kegiatan-kegiatan tarik umur politik ini kan insya Allah selesai saja oke oke jadi kita mulai kita kita tidak mau membaca acara koran ini kan kita terlalu alergi untuk membaca acara koran hingga mulai dibaca acara jadi nanti kita kita cerit come kita kita terpapa setelah membaca mandi bersori kita kita terpapa kita sekg terpapa kita buku buku di kamu kamu bisa jadi kamu kita untuk kita aku yang kita 기도 tapi, saya sudah puas dengan mereka, akhir-akhir saya sudah puas dengan mereka saya sudah puas dengan mereka, saya sudah puas dengan mereka, saya sudah puas dengan mereka lalu kemudian saya berusaha membaca literatur-literatur, mulai dari kabupakan anak yang dilawari ketak-ketak Ibu Lohon dan Arun Peti Mahakibar saya baca semua tulisan-tulisan Imam Al-Bazali, saya baca tulisan-tulisan Ibn Rush, Imam Anakali termasuk sejarah-sejarah Togol, Ibn Kathik, Ibn Kathik, Ibn Mas Kudigi, Ibn Mas Kudigi, Ibn Suriti semua saya baca, lalu kemudian maka saya terbunuh bahwa ternyata alam beranak saya ini tidak sesampi di mana saya berdiri kemudian juga tidak terlalu puas di situ saja saya membaca buku-buku punya orang-orang yang bahkan tidak percaya kepada Tuhan kalau percaya juga, Iran baca itu belum berpunuh apabil anderhtal misal nomor ini yaitu ikut percaya diri temen-temen itu baca di Indonesia pagi- Indian banyak makasihogruchuk ini dilakukanitas repulsion buku-baca 2018 di Indonesia keterangan ini baca-baca Teori darwin, dia belajar. Ergespo, ini juga pemikir-pemikir, dia akan ingin buah, belajar itu. Genjunglah orang-orang manusia. Karena, tentulah perancangan, pemikirannya hidrodus dalam kitab yang tak berkata-kata itu, menanti orang yang dikejumasi itu, macam setengah bumi, lalu menganggap buku itu adalah kebenaran lupa, maka dia akan menjadi boneka-boneka beradawan. Lalu, saya tidak ingin buah, seorang anak, saya ingin ajar, atau apa itu, saya lebih mudah, saya lebih mudah, saya tidak harus melahirkan, atau mereka percayaan, dan dengan generasi. Kata semangat itu, dan itu, menPilihan bahagia buku itu, saya bukan harapan sebuah. Bukan itu, saya bukan harapan sebuah. Dia bukan, kendaraan dan buku itu, yang ini bukan, apa yang lain bukan. Dan itu seperti itu, dikasih itu lagi, nah dikasih itu, dan itu, dan itu saja saja. Jadi ngak, ga sih? Oh kenapa? Tapi kemudian, saya tidak mendengar bahwa pak cenggangan, para penelitian, para seko, mau usaham ujian, buku tinggal dan buku sehat semula, cak, kayaknya ini boleh sebegak. Nah lalu kemudian, dari sinilah ajaran-ajaran ini kemudian mengakselerasi ke berbagai negara. Ketika Arab Saudi mengalami melayani bumi, mendapatkan minyak dan menambah uang ratusan juta US Doha, dia kemudian memulai melakukan eksportasi ajaran wahhabisme kepada seluruh negara itu, ada tujuannya jadi menanti oleh Saudi mengendalikan rakyatnya sendiri di Saudi, dia juga harus mengendalikan masyarakat Islam di luar Saudi tujuannya apa? supaya kekuatan Saudi untuk mengelola dua kota Saudi itu harus tetap dikuatkan, menanti oleh Islam ini kesatunya, yang nyokor sambil, hadil oleh mengelola dua kota Saudi, Al-Harome kota Saudi, maka kekuasaan politik kerajaan rakyatnya akan juga itu, lalu kemudian dieksportasi ajaran ini, mana-mana? sampai ke Bosnia RSI, sampai ke Indonesia, sampai ke Pakistan sampai ke Sudan, di Diria Somalia, Republik Amerika Tengah, sampai ke Thailand Selatan, Sri Lanka, Bangladesh semua dieksport dengan aliran kuat nah, jadi itu justru, biar dia kan wedi ngobrol jadi, orang-orang di sini melakukan sedangkan biar, orang-orang di tadi WV, kan? lagi ada cerita yang ada Ustaz di WV, ketika di Ustaz WV, tiba-tiba di Tupo Nojum tersepulat Dukun ujung kesempurnaan untuk menyebabkan salafi menghubungi dengan koron talu. Ini kebenaran tulisan sinal saya yang mengumumkan pada video ini juga. Kalau disebut asmari, bisa. Nah, sohki berpandang di nofari. Kalau kita ada kebanyakan yang mau nyebarat ini, nyebarat di salafi menghubungi. Semakin sadar, insal. Apa? Ini teori yang akan tertutup lama. Tentu mengurus pikiran. Itu dengan koron talu. Masa saya dikupakan. Cina ini kemakin sedutup salam lebih mungkin memasuk perang. Perang boleh. Maka kira-kira lagi terhadap diri, terhadap diri, kalau beradabung agama, tapi membonohi masyarakat. Hanya untuk kepentingan-kepentingan politik, dan kekuasaan-kekuasaan itu, yang boleh. Kau tak pernah bang? Paling ingin penggunaan-kekuasaan sekolah diri. Ini kan. Kula-kula mengikinkan yang laki-laki-laki-laki-laki-laki. Tak ada tulisan wabib. Kanda-kanda yang laki-laki-laki-laki. Bukan itu tituan saya. Saya hanya ingin membuktikan disini kepada kawan-kawan yang dien, dan bapak dan bapak, dan bapak sepuluh segerja. Saya ingin memastikan kepada kawan-kawan yang dien, bahwa kelompok sahabi-wahabi ini memang tujuannya adalah, ingin menumpangkan nato-toto selamat. Saya ingin menumpangkan Indonesia. Saya ingin menumpangkan Indonesia, maka menumpangkan bulu Pancasila. Tapi, jika ingin menumpangkan Pancasila, yang paling utama adalah menumpangkan nato-toto selamat. Ini keseluruhan ini, ini tidak akan dianggap dunia, ini akan diset. Mengapa NU ini kemudian dianggap sebagai, sebagai koros utama dari tegaknya bangsa ini, menurut Rika Rusuk, ada dua hal. Sesitu, NU tidak punya sejarah menghasut untuk saling membenci satu sama lain dalam segala perbedaan di Indonesia. Kalau lagi, maka menjadi cerita akhirnya, ya sudah, menurutkan jindah, ingin menikah. Insya Allah, yang jindah mungkin tidak menikah. Jadi cerita akhirnya, dari sisi tadi, kalau Residen danullah sekolah Amerika, itu bersejarah, salah satu sama Islam. Jadi, kajian sejarah dan kejahatan Islam dikaitkan dengan peradaban Islam, dikaitkan sama mungkin. Jadi, bagian dari kajian saya. Lalu kemudian, yang kedua, faktor positif dari NU. Kenapa NU ini hari ini, betul-betul menjadi prime time dari berbagai kemajur negara yang dalam ini adalah, NU tidak pernah punya sejarah pemberontakan terhadap negara yang sendiri. MIM. NEI. Mereka akan memikirkan Tuhan. Kita akan memikirkan tentang yang terlalu kakakus Wilyo, Epa Singalayam, Andi Aziz, Singapakasar, xteran, kembalian masyid, apa yang terlalu kakakus NU. Tuhan. di kampung kampung Melayu, dari salam lebih buku, pantas beribu sana, nih kekompok WB saja Ali Jimron, Amrosi, Ali Fawzi, Abu Bakan Fasir, Abdullah Sungkar, Asahari, Nurdin Eptok, ini saja WB, wadah pasti akhirnya ini udah, karena rena, jadi ini sep ada timan-teman yang berada oleh Islami WB protes, ya kalau mungkin oleh Islami WB ini kekentikan teroris makin mereka kebanyakan teroris setepang boleh menjalani pada Islam WB teroris yang tak berkesus makin beri penjara badan karena kebanyakan dia ini kekentikan persoalan, ada yang di tahap awam, ada yang di tahap tengah, produk terakhirnya, terorisme makin oleh senora, oh mungkin salah satu, mereka di beli siapun, ya, terangkan nanti terorisme juga meskipun memang, ada salah satu riset dari partending, partending ini kan diplomatnya pemerintahan yang melakukan riset di 81 negatif, lalu kemudian ada kesimpulan riset bahwa 100% teroris yang ditangkap oleh pasukan terorisme di seluruh dunia, berbarang salami wahab ini, meskipun tidak semua pengenuhkan salami wahab, ini pasti kerois bisa mengekalkan riset soh ini, bisa mengekalkan risetnya bisa mengekalkan risetnya, nah, lalu kemudian apakah saya cuma percaya Google, tidak? dan pula dikala saya menjelajah aplikasi, pula dikala saya menjelajah aplikasi menjelajah aplikasi, menjelajah aplikasi, sehingga Afrika yang dikala saya sudah menjelajah lalu kemudian menyusur Afrika bagian barat sampai ke Liberia, termasuk mulai dari Afrika utara sampai ke Sudara 6 Somalia, ini adalah kelompok teroris yang paling ditakut di Afrika, ini adalah al-sabab lalu kemudian di Nigeria, ada kelompok teroris yang paling ditakut di lipat dari barat afrika, ini adalah al-buku harap Yang sudah ada kelompok radikal yang bernama kelompok kasar burabi Dia pun tidak dikatakan ada kelompok yang disapa Bada kelompok seleka Isriya berkelompok apa Bada Jogadun Nusra Jogadun Nusra dan juga diwabat Tauhid Ada Prisir yang ada Yang Pakistan bernama Bada las kata taipan Yang Pakistan bernama Bada taipan Yang Pakistan bernama Bada pasukan gerakan Gendiri kapan taipan selatan Yang Filipi bernama Nah Indonesia bernama JG, JAD, JAK, JAD, JAS, FMG, LID, KIP, LID Lalu disini Nih Semua organisasinya Saya pastikan semuanya Saat diwabit Pantar Pantar Lalu dari mana asalnya Dari Afghanistan Ini kan kelihatan Pantar Ini kan kelihatan yang berapa yang terima Jamin Jaman Pantar Kelompok-kelompok Pembatan ini Dikirimkan ke Afghanistan Mungkin Pertiba-tiba Atau Kepertika Ini kan Aku jika usia Mungkin di negeri Mungkin bisa Pertiba-tiba Amara Amara Kepertika Amara Apatah Tidak Apatah Perang Sofiyat Laka Sikap Eras Gila Jaman Komunis Dikirimkan Semua Pembatan Pembatan Lalu kemudian Dari situlah Organisasi Organisasi Terori Dibawah Bentukkan Masyurkan Dan Sofiyat Aksi Pertama Tahun 2000 Komunis Dan Salah satu Orang Yang memang Terdikit Dibawah Organisasi Untuk Membawakan Agama Islam Ini Sebagai Agama Mahmatan Yang Alamin Dia Ikut Mengawal Kerajaan Salah satu Korban Yang Dijelamatkan Orang-orang Tidak Berdosa Ini Adalah Salah Seorang Yang Dibawah Yang Yang Dibawah Oke Banyak Orang Yang Mencari Kematik Kampil Kampil Dibawah Yang Dibawah Dan Bom Eberkot Sampai Berjudian Sampai Kematik Dibawah Sampai Kan Sudah Dibawah Korban Peran Ubud Dibawah Salah Satu Korban Peran Ubud Itu Adalah Seorang Yahudi Bernama Khoirek Siapa Yang Nungis Ini Pari Pak Al-Humah Balmul Volumen 3 Al-Humah 184 Mokhoi Ini Kungkur Dalam Peran Ubud Padahal Peran Ubud Ini Terjadi Pada Haris Satu Dimana Orang Yahudi Tidak Boleh Keluar Dari Rumah Ya Karena Itu Adalah Haris Sabah Terjadi Haris Haris Terjadi Sabah Terjadi Beraktifitas Di Luar Tapi Luhai Memasakan Diri Untuk Berarga Sama Rasulullah Dalam Ragu Dan Luhai Kemudian Melindungi Nabi Dan Panah Panah Peratement Sehingga Nabi Terlindungi Tapi Luhai Kubur Dalam Rani Rasulullah kemudian begitu Terhentak dengan kejadian ini Sampai sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ini mau dimakamkan seperti apa? Bimu untuk ini Dia ini suhada Tapi dia bukan orang Islam Akan kita makamkan seperti apa orang ini? Kita semua terbimu untuk ini Sementara dia ini seorang suhada Nah, berhubungan yang indah Makamkan dia sesuai dengan Kehagianan keluarganya Biarlah keluarganya memakamkan Sesuai tradisi keluarganya Urusan surga dan neraka Biarlah Allah yang akan Bisa Orang baca gini Kita lihat Juga Juga Tanya 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 Nah, kitab dari Antobolu itu adalah kitab sejarah Alibra, atau artinya paling mahal dalam rasanya. Manaknya kita dibuang nih keceman gigi, kita lebih dari segitap. Saya ingat beli. Makin, silahkan baca. Dan berpikir juga. Dan berpikir dibangun, guna. Oleh setapa, kenapa kesahnya tak berlaku. Mereka manak gilog lewat, benar sekitar 12 juta. Kauan bisa lihat, narkot, kebanyakan. Nah, lalu kemudian tinggul hati sotik yang ditulis oleh Mufayi Muslim. Dalam hal ini, Nafi kemudian mengatakan bahwa Mufayliq adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Ini diterjemahkan oleh beberapa hasil bahwa orang Yahudi pun bisa jadi masuk surga sesuai dengan akhlak dan aman perbuatannya. Tapi, apabila diterjemahkan itu diterjemahkan. Diterjemahkan oleh Mufayliq. Jadi, menerjemahkan kepada orang-orang yang pere counciluri, Ulgu, mengarutkan kepada kemudian 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 masuk surga sesuai dengan al-Quran. Aku tidak mengatakan, diberikan diri. Seperti semula yang beli, tidak akan berbuat. Seperti semula yang lebih baik, apabila berbicara sesuai dengan senjata. Dalam hal yang melutuskan. Ini adalah diberikan dengan alam. Dan nama, mengatakanlah. Lantai, diberikan untuk nika untuk Islam. Menyelamatkan orang-orang yang tidak berdosa Pada waktu itu ada anak kecil dan sebagainya Lalu kemudian ingin dibunuh oleh teroris dan kemudian diselamatkan gereja ini oleh Rian Todai Bungnya kemudian dibawa serta dibawa angkut-angkut dia meladak Ceket Bangsa terlebih bu Banyol sehingga ada wabah Lawan-lawanan yang lain terlalu penolakan Lalu bisa menarikah jadil kasih semua ini Lalu bisa menarik Tau lelah Sementara orang-orang yang pergi ke gereja Kalau kemudian mereka mati terbung semua Begitanya yang berbunuh Mereka juga tidak tahu Orang-orang Kristen itu satu saat akan di daya dan akan masuk Isra Artinya itu pada selanjutnya Ternyata di rumah saya Tina Umar Buatnya soal gue Maksudnya Umar itu adalah komplek pelajuran yang dipakai Saya lupakan semua saat isi-isinya Yang mana saya Tina Umar Kalau kamu membunuh komplek pelajuran itu Beserta isinya Kamu telah menutup pintu-pintu perubatan mereka Ketika kita mengkakfirkan bahan lain Maka kita akan menghalangkan darahnya Dan ketika kita menghalangkan darahnya Maka kemudian kita punya keinginan untuk mempunyai sehat semuanya yang berbeda dengan kita Nah tetapi Ajaran-ajaran yang berkonsif Alhamdulillah Membangun-bangun kebangunan 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 Penelusuhan dan pencarita Cewakin Alhamdulillah Jadi cekajah Mku tidak punya sana keilmuan untuk mengkampir-kampirkan orang lain Membuat peta-peta manusia Sesuai dengan antara yang terlalu Alhamdulillah Alhamdulillah sesuai dengan Dengan Alhamdulillah Sang siasanya Nabi Sesuai Kalau keinginan dan nikah Rompok Selatimu Habib ini mengaku ajarannya paling kontentik dengan ajaran Nabi Tapi di sisi lain Dia mungkin akan terdekat dengan orang lain Padahal Nabi lo yang bernikah Ketika Nabi memasuki kota Madinah Kota Yastri Beliau hijau Dia langsung membuat kesempatan bersama yang pernah Di kota Madinah Nabi mendapatkan konflik perabat-abat antara suku Aus dan suku Kasran Nih Apau karan ini kan Dua suku ini kan Mulai denyaman Cipu apindah-dekat ini Apatau karan denyaman Sampai apindah ada di Yastri Ini kan apunan okan Loti-loti kemarin Tau karan dua suku ini Nah kemudian Nabi juga mendakai Mendakai dengan pertikaian Antara orang Kristen dan orang Yahudi Di bagi ini Karena mereka berebut Menjadi buka hukum Tadak dari kerajaan Persia Sama Nabi mungkin didakai dengan mereka ini Lalu Nabi membuat diagaman inilah Tau juga Nabi ini apa? Nabi ingin mengharkai harkat dan harkapan manusia Tanpa melihat atap larangnya Tidak 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 Tidak